Percepatan vaksinasi di sektor-sektor potensial terus dipercepat. Salah satunya menyasar kaum milenial, kali ini Wakil Bupati meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMA Negeri 2 Wonosari. Dengan tema lindungi diri dan keluarga dengan vaksinasi COVID-19, SMA Negeri 2 Wonosari bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kuri Kidul dan dibantu oleh SMK Kesehatan. Pada pelaksanaan vaksinasi ini ditargetkan 700 siswa SMA Negeri 2 Wonosari, akan mendapatkan vaksin jenis Sinovac. Sumarbi SPD-MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Wonosari mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kesehatan Kuri Kidul dan Dinas Kesehatan yang telah memfasilitasi dalam pengajaran vaksinasi. Berkirim surat ke DITKES dan apabila disetujui hari ini dari jumlah siswa kita 700-an, itu yang sudah vaksin lebih dari 125 anak, sehingga sisanya nanti akan dilakukan vaksin pada kesempatan hari ini. Kita atur secara bersenjang dan tercatat, sehingga mengurangi gerung. Eka Menikau itu matur nomor sahit dari jajaran Pemdara Kabupaten Gunung Kidul dan juga dari Dinkes dan semua stakeholder yang sudah mensupport kegiatan ini. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Harif Susanto yang berkesempatan hadir bersama Ketua DPR Gunung Kidul, Enda Subekti Puntar Inisi Sarjana Ekonomi menyampaikan bahwa program vaksinasi ini merupakan program nasional yang harus bisa berjualan dengan baik agar tercapai target 70%. Sehingga kalau nanti adik-adik sekalian ini sudah dipaksin, insya Allah mudah-mudahan kalau tom nanti terpapar COVID-19 itu menjadi ringan atau bahkan OTG. Perlu saya sampaikan di sini, terutama mungkin ini Bu Kadis, Bu Dokter, yang barangkali sudah sekian kali melakukan edukasi, sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat agar kiranya program vaksinasi ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tidak ada pemikiran lain, kecuali kehadiran pemerintah untuk memastikan bahwa COVID-19 ini diupayakan dapat segera teratasi. Tentu ini vaksin bukanlah obat. Vaksin bukanlah satu-satunya yang bisa memastikan kita untuk tidak terulang. Jadi kalau toh adik-adik sekalian ini masih sudah divaksin, masih memungkinkan akan terjadi penularan. Untuk itu, agar kiranya adik-adik sekalian tetap protokol kesehatan itu dijaga. Apa komitmen berikutnya yang kami sampaikan kepada Bupati dan TAPD? Untuk anggaran perubahan 2021 ini akan kita fokuskan untuk penambulangan bencana, baik itu bentuknya bantuan sosial, bentuknya untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan untuk bantuan-bantuan sosial yang baik. Jadi kita akan mengesampingkan kegiatan-kegiatan rutin yang memang tidak uji. Di luar kewajiban yang memang harus diberikan, misalnya baju kebawai dan sebagainya, ini memang tidak bisa dihindari. Nah itu untuk APBD 2021 perubahan. Ini yang paling cepat bisa kita gunakan. Demikian, Deksinarga TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.